Intro Nah sobat semuanya Kita akan melanjutkan lagi Ini adalah video lanjutan dari Dua episode sebelumnya Yang mana kita mereview bersama tentang Pertama adalah Di pusaka jalap budo Lalu yang kedua adalah pusaka panjang Dia bentuknya apa ya Kalau di dalam pemiliknya dahulu Menyebutnya adalah Dapur Bimo Kurdo Tapi setelah kita mereview bersama Kita membuka buku Di buku dapur dan juga di buku Encyclopedic list Ternyata dapur Bimo Kurdo Berbeda dengan koleksi saya itu Makanya kenapa itu masih menjadi Sebuah PR bagi saya Nanti akan saya tanyakan kepada beberapa senior Mungkin tentang Nama dapurnya apakah benar itu Masuk di Bimo Kurdo ataukah apa Nah ini adalah di Review pusaka ketiga Nah ini adalah Wujud dari pusakanya Dan kalau kalian melihat disini Untuk di warangkanya Ini sangat-sangat sederhana sekali Nah pusakanya sangat sederhana sekali Seperti ini Seperti ini Ini untuk di pusakanya Saya kapan hari itu mendapatkannya Dari salah seorang teman Yang ada di Kalau tidak salah Probo Linggo Jadi Probo Linggo Saya melihatkan pusaka ini Ini pusakanya sangat-sangat luar biasa sekali Waktu saya melihatnya itu ada Perasaan sangat-sangat apa ya Bisa dikatakan serap dan juga Klik di hati Itulah kenapa langsung saya tanyakan Untuk di maharinya Dan setelah sepakat Maka langsung saya maharinya Pusakanya Ini adalah pusakanya Mungkin sobat Nanti Setelah saya Ini Setelah saya review mungkin Untuk di pusakanya Akan saya ganti mungkin ya Warangkanya Karena apa? Karena untuk di warangkanya sendiri Ini sangat-sangat sederhana banget Jadi Tidak sesuai Kalau untuk saya loh ya Kayaknya kok kurang pas Dengan pusakanya Pusakanya ini bagus banget loh Menurut saya Tetapi Warangkanya sangat sederhana Jadi kan tidak Tidak sinkron Kalau untuk pribadi saya sepat Coba kita akan melihat Wujud dari pusakanya Seperti apa Nah Semua-semuanya Kalau kalian melihat disini Ini Kayaknya Sudah di warangi Nah Ini sudah di warangi Tapi Kalau saya melihatnya ini Untuk di warangkanya Kayaknya kok Kurang begitu Bagus ya Jadi Kalau boleh saya katakan Ini Kayaknya kurang maksimal Kalau untuk saya Ini warangkanya Kurang maksimal Makanya kenapa Untuk ditampilan Dari Wak Pamornya Itu kurang begitu Bagus Seperti ini Kalau kalian melihat disini Ini untuk dirijikan Seperti ini Ini masuk Di dapur Brocol Dia Karisnya lurus Karisnya lurus Selalu Gandiknya lugas Ada Pejetan Nah disini Disini Kalian melihatnya Ada pamor istimewa Karena apa Karena waktu saya melihat Pusaka ini Untuk pertama kalinya Saya sudah Jatuh hati Di pamornya Jadi Pusakanya sangat bagus Dan pamornya pun Juga bagus Nah kalau kalian melihat disini Ini Seperti ini Ini adalah Pamor Kalau tidak salah Namanya Batu Lapa Ini adalah Pamor Batu Lapa Nanti biar tidak salah Kita akan melihatnya Bersama-sama Nanti di Keterangan Buku pamor Kira-kira Pamor seperti ini Apakah benar Masuk di Pamor Batu Lapa Sebuah pamor Setengah lingkaran Yang mengguni Sorosoran Keris Keris Ataupun tumba Mungkin Bisa dikatakan Sorosoran Busaka Mungkin seperti itu Nah kalau Untuk di bagian Bilahnya ini Kalau untuk saya Melihatnya ini Ada semacam Kayak Wongkon Nah Pamor Wongkon Nah ini Bisa dikatakan Ini pamor Wongkon Kalau untuk Di bagian Isinya Di bagian Tengahnya ini Ini semacam Kayak Dia tidak bulat Jadi semacam Kayak Apa ya Bisa dikatakan Kayak Kayak Lonjong Bukan Lonjong ya Agak Kayak Persegi Jajaran Genjang Kayak Jajaran Genjang Seperti itu Apakah ini Masuk di Pamor Wijisemen Atau Kapan Nanti Kita akan Melihatnya Bersama Di Buku Pamor Kita akan Melihat Kira-kira Ini masuk Di Pamor Apa Untuk Di Bilah Atasnya Sangat Luar Biasa Sekali Dan Kerisnya Juga Bisa Dikatakan Sangat Layak Untuk Di Koleksi Keren Banget Ini Coba Kita Akan Melihat Bersama Keterangan Di Buku Pamor Tentang Pusaka Brojol Ini Dengan Pamor Yang Seperti Ini Apakah Benar Ini Masuk Di Pamor Batu Lapa Dan Ini Wong Wong Kondisian Atau Seperti Apa Kita Lihat Bersama Sama Sebagai Bahan Kita Untuk Belajar Bersama Oke Sobat BMC Semuanya Seperti Biasanya Sebelum Saya Ajak Semuanya Untuk Melihat Keterangan Di Buku Pamor Saya Ajak Kalian Untuk Menikmati Keindahan Dari Pusakanya Nah Seperti Ini Keindahan Dari Pusakanya Dan Juga Keindahan Dari Pamor Nah Dia Berbentuk Setengah Lingkaran Yang Berada Di Bagian Sor Soran Seperti Ini Dan Untuk Di Bagian Atas Nah Dan Di Pinggir Pinggir Seperti Ini Ini Kalau Untuk Saya Pribadi Ini Masuk Di Pamor Wengkon Nah Karena Ada Isinya Di Dalamnya Berarti Ini Masuk Di Pamor Wengkon Isen Kalau Untuk Saya Dan Untuk Di Bagian Soran Ini Batu Lapak Nah Seperti Ini Pusakanya Sangat Luar Biasa Banget Ini Keren Banget Ini 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 Menggolongkan Juga Di Pusaka Tus Pusaka Yang Utuh Masih Utuh Meskipun Usianya Tua Tapi Masih Terbilang Utuh Dan Ternyata Setelah Saya Amati Pusaka Ini Nah Kalau Kalian Melihat Ini Termasuk Dari Pusaka Lok Sinandi Lok Yang Tersandikan Jadi Lok Yang Bisa Dikatakan Itu Rahasia Dan Bisa Kita Lihat Kalau Posisi Keris Seperti Ini Kita Lihatnya Dari Bagian Apa Ini Samping Atau Atas Seperti Ini Nah Seperti Ini Kalau Melihat Disini Seperti Ini Menyebutnya Adalah Dari Samping Kalau Yang Kayak Gini Mungkin Depan Belakang Mungkin Kayak Gini Kalau 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 Rabah Nah Dirabah Seperti Ini Memang Ada Semacam Kayak Cekungan Nah Ini Cekung Dan Ini Menonjol Begitupun Juga Sebaliknya Disini Ini Cekung Dan Ini Menonjol Nah Seperti Itu Ternyata Busaka Ini Memang Benar Benar Busaka Yang Istimewa Karena Selain Dari Busak Ini Masih Utuh Pamurnya Pun Juga Utuh Dan Juga Ini Pamur Pamur Yang Sangat Istimewa Ternyata Bilahnya Ini Karis Ini Adalah Mempunyai Sebuah Luk Yaitu Luk Sinandi Nah Seperti Ini Keren Banget Tidak Salah Rasanya Saya Memahari Busaka Ini Coba Kita Akan Melihat Keterangan Dari Buku Pamur Di Buku Pamur Saya Sudah Membuka Tentang Keterangan Pamur Batula Nah Bentuknya Seperti Ini Bentuknya Menyerupai Pusaran Yang Melingkar Lingkar Biasanya Lebih Dari Lima Letaknya Di Sorsoran Tengah Tuahnya Ini Adalah Singkir Boyo Jadi Bisa Dikatakan Untuk Apa Tolak Balak Seperti Itu Baik Untuk Anggota Militer Ataupun Orang Biasa Berkasiat Bagi Yang Membelajari Kekebalan Bela Diri Dan Pamur Ini Bukan Merupakan Pamur Pemilih Jadi Ini Bukan Pemilih Jadi Pamur Batu Lapa Ini Bukanlah Pamur Pemilih Lalu Kita Membuka Di Keterangan Lainnya Nah Disini Ada Gambar Seperti Ini Kenapa Karena Tadi Tadi Saya Melihat Di Bagian Keris Di Bagian Pinggir Ini Ada Semacam Pamur Seperti Ini Nah Disini Ada Keterangan Tentang Wengkon Pamur Ada Yang Menamakan Pamur Tepen Karena Ada Di Sisi Tepi Bentuknya Mirip Bingkai Wengkon Artinya Bingkai Tuahnya Untuk Perlindungan Ada Yang Untuk Menghindari Dari Godaan Ada Yang Memperbesar Rasa Hemat Dan Ada Yang Untuk Menghindari Dari Guna Guna Jadi Kalau Boleh Disimpulkan Bawasnya Pamur Wengkon Ini Semacam Kayak Sebuah Pamur Yang Tuahnya Atau Angsarnya Itu Untuk Perlindungan Nah Disini Tadi Saya Mengatakan Ada Semacam Kayak Pamur Seperti Kayak Ketupat Atau Juga Sejaran Genjang Nah Seperti Ini Apakah Ini Masuk Di Pamur Wijisemen Atau Apa Coba Kita Akan Melihatnya Keterangan Di Buku Pamur Kita Akan Mencari Pamur Yang Hampir Mirip Dengan Itu Pamur Wijisemen Nah 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 Ini Seperti Ini Pamur Wijisemen Ini Tergolong Pamur Rekan Dan Juga Pemilih Tuahnya Melindungi Dari Guna Kuna Atau Makhluk Halus Tergolong Pamur Miring Yang Menempati Bagian Bilah Dari Sorsoran Sampai Ke Ujung Bilah Nah Hanya Saja Sobat Kalau Untuk Disini Di Bagian Gambar Buku Dapur Ini Semacam Kayak Memang Seperti Kayak Ketupat Tapi Di Bagian Dalam Ini Ada Semacam Kayak Garis Garis Seperti Ini Tapi Kalau Di Garis Ini Ini Tidak Ada Garis Garis Di Dalam Di Dalam Dari Pamur Ini Tidak Ada Garis Garis Itulah Kenapa Saya Lebih Condong Menyebut Ini Wongkon Isen Dan Batu Lapak Untuk Di Pamurnya Jadi Ini Adalah Dwi Pamur Atau Dwi Warno Keris Yang Mempunyai Dua Pamur Seperti Tapi Sobat Semuanya Jika Ada Pendapat Lain Mas Tony Itu Untuk Di Pamur Keris Itu Ada Tiga Pamur Silahkan Yaitu Pamur Mengkon Dan Pamur Batu Lapak Lalu Di Bagian Ini Dalamnya Ini Pamur Bendosokudo Katakan Seperti Itu Silahkan Silahkan Kalian Bebas Untuk Berpendapat Karena Apa Karena Disini Sobat Belajar Bersama Sama Kita Disini Adalah Berdiskusi Bersama Jadi Bebas Untuk Mengemukakan Pendapat Atau Juga Pandangan Dari Kalian Masing Masing Coba Kita Akan Melihat Dulu Sobat Di Buku Encyclope Encyclope Dikeris Tentang Keterangan Batu Lapak Coba Disini Saya Akan Membukanya Di Keterangan Batu Lapak Kalau Disini Bentuknya Seperti Apa Saya Ingin Ingin Tahu Nah Disini Sobat Ini Ada Keterangan Tentang Batu Lapak Bentuknya Seperti Ini Di bagian Sorosoran Batu Lapak Adalah Salah Satu Motif Pamor Yang Letaknya Selalu Di Bagian Sorosoran Atau Di Pangkal Bilah Geris Badik Pedang Atau Tombak Bentuk Gambaran Pamor Ini Merupakan Berkas Garis Yang Melengkung Setengah Lingkaran Atau Membentuk Sudut Yang Ujungnya Tidak Runcing Jadi Ujungnya Ini Tidak Runcing Nah Seperti Ini Untuk Ujung Dari Pamor Dia Tidak Runcing Ditinjau Dari Segi Pembuatannya Pamor Ini Tergolong Pamor Miring Sedangkan Dari Sudut Terjadinya Pamor Batu Lapak Tergolong Pamor Rekan Yaitu Pamor Yang Bentuk Gambarannya Dirancang Lebih Dahulu Oleh Sang Empu Bagi Sebagian Pecinta Keris Pamor Batu Lapak Merupakan Pamor Titipan Yang Disusulkan Pembuatannya Di Antara Pamor Lain Yang Lebih Dominan Di Sebagian Daerah Pamor Batu Lapak Disebut Watu Lapak Jadi Kalau Batu Itu Bahasa Indonesianya Kalau Watu Ini Bahasa Jawanya Karena Untuk Di Jawa Batu Itu Watu Ini Adalah Keterangan Dari Pusaka Yang Ketika Sobat Sekali Lagi Jika Ada Pendapat Lain Saya Persilahkan Silahkan Kalian Tulis Di Kolom Komentar Mungkin Untuk Di Video Ini Saya Akhiri Sobat Semuanya Dan Kita Akan Melanjutkan Di Review Pusaka Yang Keempat Atau Pusaka Yang Terakhir Dan Tentunya Saya Saya Akan Membuat Di Video Berikutnya Terakhir 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 Terakhir